hai oke Selamat malam semuanya assalamualaikum kita lagi di tol Cijago di sama suri gelap-gelapan kita mau camping mau camping ya pakai 308 nih ya nanti kita video dah di tempat terang ya kalau sekarang masih gelap kita masih di tol Cijago arah ke tol Cijago Rawi ya seperti itu nanti kita video dah keseruan-keseruan sekalian ngetes mobil ini lagi ya katanya agak tanjakannya curam juga tuh tempatnya kita lihat nanti ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa sekarang jam 7 ya jam 7 malam kurang sedikit tadi udah diisi bensin pakai sel enteng katanya sel kan yang 92 ya biasa 90 dan ngelitik nggak ya nggak ngelitik sekarang pakai sel nih mumpung hari ini harga biasa birsin itu turun ya pertamak juga turun saya juga turun saya itu 12.600 kalau ngasal pertamak juga sama ini sekarang pakai sel Mangurib Oke kita lanjut ya tenaganya enteng kata Mangurib di sini tapi enggak ada maksa gasnya Hai gas biasa Hai gajinya berapa satu berapa terlihat Hai ya kurang lebih ya 110 111 kalau di di kantor ini di tol Cogorawi ya cukup padat jalanannya tapi masih bisa kecepatan ya 80-an 90-an bisa Hai nah jadi kalau yang suspensi keras kayak 38 itu enak ya kalau di tol di tol di tol gitu jadi enak apa namanya enak layang-layang dan banyak juga telapaknya lebar ya karena ini ring 17 lebarnya 215 cukup lebar ya Hai kalau suspensi yang suspensi keras itu enak untuk di tol tapi nggak enak kalau di jalan rusak Oke sudah nyampe Sandu Selatan nih kita coba pakai plow ya ini ada plow nya kalau mobil ini di lampu jadi nggak usah nge-tap 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 dengan isi pakai aplikasi ya aplikasi yang plow ya di tempelnya di kaca lampu ya depan jadi sensornya ngebaca jadi kita nggak usah nge-tap kecepatan berapa dia bisa saat belum nge-tap ya ngeri juga ya kalau kenceng-kenceng tapi lumayan lah nggak usah buk nggak bisa berhenti kayak kecepatan 10 km 10 km ya bisa ya kayak gitu oke beli ayam dulu ya karena nggak sempet takut nanti kelaparan nih ada kelaparan sempet masak-masak ke drive2 ada yang promo kata si Urip bagus juga tempatnya rame ya udah lama kesini ternyata disini rame banget ya pada Ikea ya ada ion sekarang sudah rame banget di luar yang ke arah ya ke arah ke atas ya ke ini rejak terus kita udah dapet es krim udah dapet ayam ya nanti buat ayamnya disana masih terus ya sekitar berapa kila lagi ya 6 kg 6 kg oh jalannya jelasnya 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 udah mulai nggak bagus ya jalan biasa wih 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 w Sekarangnya parirajia ya Kerapot gitu ya Sekarang Tinggal yang nanjak-nanjak aja ya Terus Akhirnya jauh Akhirnya jauh Akhirnya jauh Nanjak parah ya Oh nanjaknya Enteng gak Nanjak banget ya Tapi banyak kopi shop Dari sini ya Wah teman Kalau siang pasti Pionya bagus banget nih Ke Bogor sana Tanjakannya top Sini ada Apa tuh Gapal 8 Kabel motor Lihatnya langsung ke ini Bagus Bagus banget sih Pemandangannya Nanya Nanya Ini langis banget Orang pada kemana ya Ya Udah gak apa Terus ya pelan-pelan Terus Uh enak banget Udah Udaranya mantap Ini tempat kopi shop Semua ya Apa ya Tongkrongan Tongkrongan ya Makanan berat juga banyak Jadi nanti Pionya kesana ya Ke bawah Kayak Warpat Kayak warpat Mantep-mantep Ini Aperklip ya Parkirnya sampai Keluar-luar Begini Aperklip Wah gila Ternyata ya Banyak banget Mobil yang lewat sini Padahal jalannya kecil Kiri jauh Kiri dikit Kiri dikit Kiri dikit Pernah jalan kecil Berada di atas Orang-orang Emang tempat ini Itu bu Cafe shop semua Keren banget Sini ya Mantep Cuma ya jalanannya Sempit dan Nanjaknya top Ini kosong Berujung sumping Parahyangan Masakan Sunda 15.000 Wah Mantep Untungnya Tidak macet Dari tadi Lancar Walaupun Padat Turunan curam Disini ada Apa sih bu Itu tulisannya KM0 ya Ya 0 KM 0 KM Oh ini Yang 0 KM Oh itu 0 KM Oke Oke Katanya dibilang Lewat Itu ya KM 0 KM Ya bu Nah sekarang Jalan biasa nih Gelap nih Jalannya gelap Nah ini lampunya Lumayan ya Kita tambahin Lampu LED Jadi Agak lebih terang Mana bu Gak kelihatan Jalannya Gak kelihatan Tapi sini Jalannya Benar Oke Terus Menurut Yang di share Lock Kesini Nah sini Jalannya jelek Katanya Tuhan Katanya Sekitar 200 Ini kayak tangka loh Iya terus Mampu Aduh Kalau itu mentak Katanya juga Parah ini Gak bisa 407 Kesini Ini lebih tinggi Sedikit lah Dibanding mobil itu Wah jalannya Serap Maturnya gak usah Serap Terapa Paturnya Amal ini Coba Terus aja Kalau gitu Mampu Terus-terus aja Pelan-pelan Terus-terus aja Terus-terus 200 meter Katanya Rusaknya Ban ya Ban Ban ke B4 Ini Jalannya Kenapa Dibikin Begini Ya Biar ada Terus-terus Turun-naik Turun-naik Gak jelas Tapi pada Cor Tapi gak Rata Tuh Patah-patah Begini Jalannya Apa Karena Ambles Kali Ambles Kiri Ke kiri Terus Ambles Di tol Di tol Nyecor Cor Cor Nye Gak dikerasin Dulu Kali Tanah Ini Menembek Menembek Masih Desain Con Dulu Wah Itu Gak Desain Con Terus Awal Turun 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 kanan ya terus ya terus-terus jauh 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 parah banget mentoknya parah banget jalanannya kanan-kanan terus terus aja lurus-lurus terus-terus-terus jauh-jauh oke oke iya terus lagi parah banget nih turun-turunannya ya curam kanan-kanan terus-terus pelan-pelan kiri kiri parah banget terus jauh-jauh terus jauh-jauh jauh terus lurus aja lurus jauh-jauh lurus oke oke saya lihat mapnya iya iya ini cobulurnya iya bener iya turunannya bagus ini di n aja biar nggak dorong ke sini nggak nggak jangan uh gila turun ya turun dulu lah parah turun nggak itu bener banget oh saya nih apaan saya kayaknya aman ke sini mobil di atas tuh ternyata mati satu lampunya yang kiri jalannya turun-turun patah-patah ya terus jauh-jauh karena dikit ini tengahnya aman ya aman kayak gini ya hehehe uh jelek hati-hati lurus aja pelan-pelan lurus aja pelan-pelan mentok pak ini enggak-enggak terus pelan-pelan aja terus ya terus 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 apa-apa pantat kayak gini gue ga hu have hati-hati Wait ya terus-terus-terus wow-wow jembatan terus-terus-terus oke terus agak ambil mana kanan atau kiri kiri ya udah kiri dikit tengah-tengah jangka ya menanjak banget di atas wuhh menanjak topnya kanan dikit kanan terus-terus jangan dikirjakan ini tadi gak kuat terus terus jangan dikasih kendor terus jangan dikasih kendor terus jangan dikasih kendor terus jangan dikasih kendor terus balik arah balik arah kayaknya sudah sampai dan sudah bikin mobil disitu sudah orang-orang sudah rame ya rame banget tuh di bawah-bawah tuh rame banget ternyata kita belakangan di tanda kita ini si porib di mana bu iya disitu coba ibu kalau nggak sampai ketepit aja termos eh ini sampai ketepit termos di kaki aa di pantang ternyata 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 selamat pagi semuanya ini kondisinya ya kalau pagi-pagi banyak mobil-mobil banyak tenda sampai bawah nah ini mobil kita 307 eh sorry 308 terus 206 terus tiga ribu lapan yang boleh jual nih tiga ribu lapan ya kadang nyari ya tiga ribu lapan eh sudah turun mesin kemarin sudah pit sih harusnya ya nggak ada masalah yang ini 807 enak cocok nih bentuk camping kalau ini ya pendek ini ya makanya nyangkut-nyangkut sempat nyangkut di plat nomernya tuh melewet tapi pas nyangkut ya mundur lagi jadi aman nggak masalah jadi dia lebih pendek ya dibanding ini ini lebih tinggi tuh untuk overhang depannya juga pendek jadi aman dia nggak nyangkut kalau ini lebih pendek sedikit lah jadi nyangkutnya hanya di bagian depan karena dia lebih panjang overhangnya dan lebih pendek jadi kalau menukik dia nyangkut tapi so far so good enak seperti itu ini tenda kita disini dan kemarin kayak hujan gitu ya agak hujan dari malam ada tenda sana tenda lagi pada masak sampai sana ya ada empat pokoknya mantap dah seru seru enggak 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 biarin awalnya dulu biarin ntar baru dikecilin kalau ini enaknya juga bisa pakai anode gas besar semiCL sampai tambah bedanya ada poklem elektrik seat joknya aslinya kayak gini ini review nih mau dijual ini juga gede sama 5 orang dewasa bisa duduk kesini kuat kan seling ini lebar ada separator juga tapi ini lebar joknya bisa dilipat ini lipatin joknya lipatin joknya lupa lupa sini kali om ini luas banget senternya ada center silahkan yang mau berapa sih om 15 ya jangan 16 16 mesinnya udah oke 16 ini mobil siapa ya remnya sudah auto maksudnya remnya sudah elektrik makan ini aja udah enak kalau di tempat yang spesial mantap lah sambil lihat pemandangan ayo kita makan ini rumah-rumahnya bagus ya rumah-rumahnya sama semua bentuknya kayak di komplek atau mungkin komplek perkebunan ternyata yang tadi itu ternyata pilar bagus ya kita lihat ya turunannya tuh turun banget jadi kalau dari sana gak bisa langsung kesini kesana dulu baru turun kesini karena terlalu terjal pas nanjak belok ini tinggi banget serem juga tinggi banget kesini ada kali bening ya kalinya tuh disana ada jembatan bisa mandi anak-anak ya airnya bening nah camping kita disana tuh enak ya tempatnya udaranya cukup adem dan ya jauh dari jalan enak ya gak ada berisik gak ada tukang dagang juga gak ada cuma warung aja satu tuh warung disitu oke kita mau pulang kali disitu ya jadi bisa nyewa disitu tuh buat ngeliatin kali kalau papasan susah ya disini harus ada yang mengalah banyak ya tempat yang mobil-mobil disini juga banyak ada rekreasi ya harus hati-hati harus hati-hati harus hati-hati oh ini oh ini bu disini dia itu barusan tuh jalanannya ekstrim banget ya pas baliknya tuh tinggi banget udah spor jantung gitu pendek terus nanjak apa jelek jalannya terus nanjak mobilnya pendek jadi bingung tapi alhamdulillah bisa terlewati tapi lupa video ya karena terlalu tegang karena terlalu tegang lewat sini lewat sini ayo ya seperti itu ya kita jalan lagi kita disini sih tinggal turunan kalau masalah dimana terus gitu tadi habis jalan itu kekiri ya ke luar mentok kiri gitu jalan jalan lancor yang kekiri share loh kacau akhirnya kita makan makan dikempal gentong disitu mesennya banyak menu mantep rame banget sampai sana sana rame banget ini buat nasi jamlangnya sampai sana tuh nasi jamlang ini tahunya enak banget sate marangginya nih ada kacang yang kecap double-double ya sama tomat enak coba deh enak oke kita udah jalan lagi udah makan lampu enjin nyala kita udah makan bensin masih segitu ya terus suhu sih oke tapi ya gak tau berapa angkanya itu kan gak gak pasti kalau 308 38 58 suhunya gak pasti jadi ya pastiin aja penhiknya jalan udah dan ngelitiknya gak ngelitik ya berarti normal jadi soalnya susah ini jadi harus peka kalau ngelitik berarti dia panas seperti itu jadi ini oke lah sudah selesai pengetesannya tinggal arah pulang ke pemulang ya ke arah sawangan ke arah parung ke sana jadi terima kasih sudah ngikutin ya so far so good lah bisa nyampe sini lagi walaupun ya nanjak banget sampai ngos-ngosan mobilnya ya pas nanjak kita gak bisa video pas turunan nyangkut ya seperti itu tapi masih bisa lah buat offroad gitu ya kalau kemarin pakai 407 pasti nyangkut itu udah gak bisa jalan yakin gak bisa jalan ya kalau ini kan lebih tinggi sedikit dibanding 407 itu aja terima kasih sudah selalu nonton kami motor dukung channelnya kamil motor dengan membeli spare part p-shoot di sopi kamil motor atau tokopedia kamil motor ya itu aja terima kasih sampai jumpa lagi di video berikut selamat menikmati